Intro Sahabat rumah belajar, pernahkah kalian berpikir dari mana kita ini berasal? Apakah kita juga pernah bertanya-tanya? Mungkinkah kita ini tiba-tiba ada dan tiba-tiba beranjak menjadi dewasa seperti ini? Bagaimanakah proses pertumbuhan kita hingga terlahir ke dunia ini? Dan benarkah janim manusia itu ketika pada fase-fase awal itu bentuknya mirip kecebong? Apa pula yang dinamakan dengan embryo? Nah pertanyaan-pertanyaan semacam ini seringkali muncul di benak kita. Maka untuk mengetahui jawabannya, marilah kita pelajari bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat rumah belajar. Sebagai mana pengantar tadi, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan proses pembentukan manusia sejak dari dalam kandungan. Ya, kali ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai sistem reproduksi manusia. Khusus untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi organ penyusun sistem reproduksi pada manusia beserta fungsi-fungsinya secara tepat. Sahabat, manusia diberikan kemampuan oleh Tuhan yang maha kuasa untuk bereproduksi. Oleh karena itu, kita tentunya patutlah bersyukur kepada Tuhan yang maha pencipta atas anugerah tersebut. Lalu, apa sih sebenarnya tujuan manusia dan makhluk hidup pada umumnya melakukan proses reproduksi? Sahabat rumah belajar, makhluk hidup melakukan reproduksi bertujuan untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat atau ciri yang mirip dengan induknya agar dapat merestarikan jenisnya. Pada manusia, reproduksi terjadi secara seksual melalui proses pembuahan, yaitu proses pertemuan antara sel kelamin laki-laki dengan sel kelamin perempuan. Nah, hasil pertemuan dari kedua sel kelamin ini nantinya akan menghasilkan zigot. Sahabat, sel kelamin tersebut dihasilkan di dalam organ reproduksi tertentu. Lalu, apa saja organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki maupun pada perempuan? Baik sahabat, kita mulai mempelajari organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama organ reproduksi luar dan yang kedua organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar artinya organ reproduksi ini berada pada bagian luar tubuh kita. Sehingga bisa dilihat secara langsung atau diamati secara langsung ya. Organ-organ tersebut, antara lain yang pertama adalah penis. Penis ini tersusun atas jaringan otot yang mengandung banyak sekali pembuluh darah dan syaraf. Dalam sistem reproduksi, penis berfungsi sebagai alat untuk menyalurkan sel sperma. Kemudian organ reproduksi luar laki-laki yang kedua adalah skrotum atau kantung zakar. Kantung zakar berfungsi untuk melindungi testis dan mengatur suhu testis agar sesuai untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan sel sperma. Sementara itu sahabat, organ reproduksi dalam pada laki-laki yang pertama adalah testis. Testis ini memiliki fungsi utama untuk menghasilkan sel sperma dan juga hormon testosteron. Tepatnya sel sperma ini dihasilkan pada bagian tubulus seminiferus. Sementara untuk hormon testosteron dihasilkan oleh sel leidik. Di dalam testis juga terdapat sel sertoli. Sel sertoli inilah yang memberikan nutrisi kepada sel sperma selama proses pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau hormon testosteron berfungsi mengatur perkembangan dan fungsi alat kelamin pada laki-laki. Serta memengaruhi juga proses perkembangan ciri dari kelamin sekunder. Seperti tumbuhnya kumis, jambang, suara laki-laki menjadi lebih berat, dadanya menjadi lebih bidang, dan lain sebagainya ya. Organ reproduksi dalam pada laki-laki yang kedua adalah saluran reproduksi. Saluran reproduksi ini dimulai dari epididymis. Epididymis ini letaknya paling dekat dengan testis. Epididymis memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya proses pematangan sel sperma. Saluran sperma yang berikutnya adalah fast difference. Kemudian saluran ejakulasi dan berakhir di uretra. Organ reproduksi laki-laki yang ketiga adalah vesika seminalis. Vesika seminalis berperan dalam memproduksi cairan semen atau air mani. Yang air mani ini memberikan energi bagi sperma untuk bergerak. Vesika seminalis itu letaknya ada di sebelah belakang dari kandung kemi. Organ reproduksi dalam berikutnya adalah kelenjar reproduksi. Terdiri dari yang pertama adalah kelenjar prostat yang menghasilkan cairan prostat. Kelenjar reproduksi laki-laki yang kedua adalah kelenjar cover. Kelenjar cover ini berfungsi untuk menghasilkan cairan cover atau yang sering disebut juga dengan cairan frekum. Cairan frekum ini sifatnya untuk menetralkan keasaman pada saluran sel sperma. Dan juga membersihkan saluran sel sperma dari zat-zat asing agar dapat dilalui oleh sel sperma. Sahabat, untuk lebih memahami bagaimana fungsi dan cara kerja dari kelenjar reproduksi, sahabat bisa mengakses materi dengan cara memindai kode QR di samping berikut ini ya. Baik sahabat, itu tadi organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Berikutnya adalah organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Sahabat rumah belajar, sama halnya dengan sistem reproduksi pada laki-laki, organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Sahabat rumah belajar, organ reproduksi luar pada perempuan yang pertama adalah vulva. Vulva ini merupakan organ terluar dari sistem reproduksi pada perempuan. Kemudian di sebelah dalam dari vulva ada labium atau labia yang di dalam bahasa Indonesia bisa dimaknai sebagai bibir. Nah, labia ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada labium major atau bibir besar dan ada labium minor atau bibir kecil. Itu tadi organ reproduksi luar pada perempuan, sekarang organ reproduksi dalamnya. Organ reproduksi dalam perempuan yang pertama adalah vagina. Vagina di dalam sistem reproduksi pada perempuan berfungsi sebagai saluran menstruasi, kemudian saluran untuk masuknya sel sperma, dan juga sebagai jalan lahir bagi bayi. Nah, sahabat, vagina ini dilavisi oleh selaput tipis yang disebut dengan himen atau selaput darah. Selaput darah ini dapat trobek akibat aktivitas yang berbahaya atau juga yang ekstrim ya. Tentunya Tuhan menganugerahkan himen atau selaput darah ini bukan tanpa tujuan. Salah satunya adalah agar kaum perempuan mampu menjaga diri dari aktivitas yang berbahaya serta yang melanggar norma. Selain vagina, organ reproduksi dalam pada perempuan adalah cervix atau leher rahim. Leher rahim ini membatasi antara vagina dengan rahim. Nah, cervix berperan dalam mengarahkan sperma ke dalam rahim dan juga mendukung kepala bayi pada proses melahirkan. Setelah cervix, di bagian dalam lagi itu terdapat rahim atau uterus. Tentunya sahabat mengetahui bahwa fungsi utama dari rahim adalah tempat berkembangnya janin. Pada saat tidak hamil, ukuran rahim ini kecil ya, sekitar 5 cm saja, dan dapat mengembang sesuai ukuran bayi yang dikandungnya. Berikutnya, perempuan memiliki organ reproduksi yaitu oviduk atau tubafalofi. Nah, tubafalofi ini merupakan saluran dari sel telur yang di dalamnya mengandung banyak sekali silia yang bergerak ke depan dan ke belakang ya, untuk mendorong pergerakan dari sel telur ini. Di ujung dari oviduk terdapat semacam corong yang berjumbai-jumbai yang dinamakan dengan infundibulum. Infundibulum ini fungsinya untuk menangkap sel telur pada saat proses ovulasi atau lepasnya sel telur dari indungnya menuju ke saluran oviduk atau tubafalofi. Tubafalofi ini juga berfungsi untuk tempat bertemunya sel telur dengan sel sperma yang disebut dengan fertilisasi atau pembuahan. Perlu sahabat ketahui bahwa pada perempuan itu terdapat dua tubafalofi atau sepasang tubafalofi ya. Sama halnya dengan tubafalofi, perempuan juga memiliki sepasang organ reproduksi yang dinamakan dengan ovarium atau indung telur. Indung telur ini memiliki fungsi utama untuk menghasilkan sel telur. Jadi, begitu vital fungsi dari ovarium ini. Sahabat rumah belajar, itu tadi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Semoga dengan penjelasan tadi, sahabat dapat memahami bagaimana struktur dari sistem reproduksi pada laki-laki maupun perempuan beserta dengan fungsi-fungsinya. Lalu, bagaimana sih sebenarnya proses pembentukan sel sperma dan sel telur? Bagaimana pula janin itu berkembang di dalam rahim dan mengapa perempuan mengalami menstruasi sementara laki-laki tidak? Sahabat, bahasan tersebut akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Untuk kali ini, kita cukupkan dulu ya. Tetap semangat belajar, selamat beraktivitas, salam sehat, dan salam rumah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.